Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi warga kota dimanapun anda berada Dari jalan penyakit 16 Mataram di frekuensi 105 FM radio suara kota Pemudara di tengah-tengah ruang dengan anda Hari ini 1 Agustus 2024 Saya Maurice Mechel disini Akan memandu warga kota sekalian dengan program kita pada pagi hari ini Mataram Creative District Dan saya tidak sendiri warga kota Di samping atau di sebelah saya ini sudah datang bintang tamu Yang akan kita kulit-kulit dan akan kita ngobrol bareng di pagi hari ini Sitsya Matt Fox Tepuk tangan dulu Selamat pagi Bang Sitsya Matt Fox Saya agak-agak sulit menyebut-nyebut Ini kalau menurut abang dulu nih Kita nyebutnya gimana biar-biar gak salah nih Sitsya Matt Fox atau ada penyebutan khusus nih Empat huruf aja Oke Sits Sits Oke Jadi ini Bang Sitsya Matt Fox ingin dipanggil dengan Apa namanya empat huruf aja Sits ya lebih singkat padat dan jelas Oke selamat pagi Bang Sits ya Oke selamat pagi Terima kasih ini sudah datang ke studio kami di 105 FM Radio Sorakota Jadi kita punya tema nih di Mataram Creative District ini Mau kulit-kulit tentang sisi lain dari Sitsya Matt Fox Oke Oke warga kota mungkin banyak nih deh antara warga kota Ada yang belum tahu atau sudah ada yang tahu Tapi biar gak ada yang salah-salah Kita tanya langsung sama Bang Sits disini Bang Sits kalau boleh tahu nih Nama ini Sitsya Matt Fox ini nama panggung Atau nama kesariannya Bisa cerita sedikit gak sama warga kota di Di sini nih Oke Nama saya Sides Tria Yudhistira Oke Jadi Matt Fox itu julukan Oh julukan Julukan pas ini apa Pas manggung dimana gitu Oke julukan Waktu pas masih sama band Pokokalis jogang Bahasa lobo kan Oh iya betul Nah jadi Setelah saya bersuluk karir itu Saya jadi teringat Akhirnya saya pakai Julukan itu jadi Nama panggung saya Saya rupa ke bahasa Inggris gitu Oke 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 Jadi Buat warga kota yang belum tahu Tadi sudah dijelaskan Jadi Ada sedikit cerita Di balik Dan nama dari Sitsya Matt Fox ini Ya Tapi buat yang agak ribet nih Mungkin warga kota Ada kesulitan Nyebut Atau manggil Nama lengkapnya Bisa disingkat Seperti tadi yang sudah Sampai tadi awal Panggil Sits aja Oke Oke Bang Sits Kita nanya-nanya nih Bang Sits ini Mungkin baru sebagian yang tahu Bukan hanya sebagai musisi Ya Tapi Kita taunya nih Bang Sits ini juga bergerak di Bidang-bidang kesenian yang lain Tapi Saya disini ingin tanya dulu dari Segi musikalitasnya Nah Ini yang Yang Menginspirasi Bang Sits Untuk Jadi seorang musisi itu Dari siapa nih inspirasi ini Kalau boleh cerita Salah satunya Kurt Cobin Oh Kurt Cobin ya Jadi inspirasi dari Kurt Cobin Jadi Kemudian Kapan nih Kalau boleh tahu Memulai untuk Terjun Benar-benar serius Di musik ini Apa Emang dari Kecil kah Atau Oke ikut-ikut teman Lanya lah Sekitar Tahun 2000an lah Awalnya Sekitar Sudah Sudah lama berarti ya Kalau boleh tahu Ini genre Genre dari Musik Bang Sits Sendiri apa nih Kalau Kalau genrenya nih Kalau Kita kan pengen tahu juga nih Semua ya Apa nih Bang Sits Saya nyangkutnya ya Mad Fog Is Me Mad Fog Is Me Mad Fog Is Me Benang-benang merahnya Rock Oke Jadi Benang-benang merahnya Disampaikan itu Itu rock Jadi Lagu-lagu yang ada Di Mad Fog Is Me Sendiri Itu memiliki Unsur-unsur Rock Nah Warga kota Pasti penasaran ya Lagu-lagunya Seperti apa Kita akan puterin Satu dari Miliknya Sitsya Mad Fog Berbeda Memilih Dosa Check it out Ini proses semuanya Sidor sendiri Dari Lagu Lirik Mixing Rangeman Semua Garap Sendiri Atau Atau Ada Adicional Yang Bantu Rekaman Tahun 2023 Lagu Masih Baru Dulu Gondrong Ya Setahun lalu Gondrong Oh Sama Bergelut Bergelut Cuma Saya Lebih Ke Ini Apa Namanya Retro Jadi Lebih Lebih Bawah Lagi Karena Terakhir Saya Kemarin Dapat Orderan Ngerjain Di Salah Satu Studio Ini Kemarin Studio Ibu Senam Itu Apa Namanya Jumba Aerobic Disini Di Kamasan Lahir Saya Gambar Dia Dia Punya Studio Gambar Tembok Dia Minta Siluat Orang Yang Sedang Lumpanya Mananya Gambar Kalau Mural Banyak Pada Musik Ya Kalau Musik Itu Banyak Kita Baginya Ben Saya Berempat Tapi Nggak Ini Juga Sibuk Sama Kegiatan Hari Hari Juga Itu Kata Si Empun Aman Jadi Bukan Kata Saya Warn Gota Jadi Beliau Mintanya Inginnya Dipanggil Bang Sib 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 Takutnya Belibat Sediri Oke Bang Sib Ngomong Soal Musik Dulu Ini Kalau Boleh Tahu Sudah Sudah Berapa Karya Yang Sudah Bang Sib Buat Untuk Mungkin Sudah Punya Mini Album Album Sendiri Kalau Boleh Tahu Sudah Berapa Selama Selama Bersebuk Karir Rune Ada 14 Album 14 Album Banyak Kira-kira Ini Yang Yang Paling Paling Hype Di Antara Lagu Lagu Yang Ada Ini Menurut Bang Sib Yang Ada Yang Ada Yang Jadi Ini Yang Jadi Master Piece Biar Tahu Nih Mungkin Sebagian Olegota Belum Cukup Tahu Banyak Atau Ternyata Ini Yang Punya Bang Sitsia Matchbox Jadi Mungkin Perlu Kita Perlu Kita Kulik Kita Tahu Kira Kira Yang Apa Nih Nggak Ada Sebenarnya Di antara 14 Mini Album Yang Dimana Mungkin Kalau Ditotal Sekitar Sekitar 50 Lebih Lagu Jadi Mungkin Cuman Ada Satu Atau Dua Lagu Ada Judulnya Sebut Sejam Awal Sama Merangsang Maksudnya Ini Merangsang Imajinasi Merangsang Kreativitas Jadi Kadang Gini Warga Kotak Terkadang Kita Butuh Yang Namanya Motivasi Atau Merangsang Diri Kita Bagaimana Agar Kita Termotivasi Untuk Melakukan Sesuatu Salah Satunya Dengan Cara Mendengarkan Lagu Biasanya Lagu Lagu Yang Memiliki Muatan Muatan Makna Yang Positif Atau Makna Khususus Itu secara Di bawah Alam Kadang-kadang Kita Jadi Terpacu Untuk Semakin Semakin Giat Ya Nah Disini Saya Ada Pernah Tahu Salah satu Lagu Yang hits Juga Ini Dari Miliknya Bang Sip Itu Satu Yang Judulnya Satu Saya Kalau Ngomong-ngomong Satu Keingat Sama Ini Lagu Miliknya Dewa 19 Judulnya Satu Tapi Disini Bang Sip Punya Judul Lagu Yang Judul Satu Kalau Boleh Sedikit Cerita Ini Filosofinya Apanya Dari Judul Satu Atau Ada Ceritakah Tentang Judul Lagu Satu Yang Bang Sip Buat Ini Itu Saya Penasaran Yang Yang Judul Satu Itu Lagu Satu Itu Dirilis Tahun 2018 Oke 2018 Persi Life Itu Jadi Lagu Itu Didedikasikan Buat Saudara-saudara Kita Yang Tertipa Musibah Pas Gempa Di Lombok 2018 Disanakan Kita Lihat Bagaimana Orang-orang Pada Panik Terus Seling Salah Menyalahkan Sesama Saudara Bahkan Sampai Menyalahkan Tuhan Akhirnya Buat Judulnya Satu Satu Itu Alam Semesta Oke Jadi Terjawab Rasa Penasaran Mungkin Banyak Yang Ingin Tahu Satu Disini Filosofinya Apa Jadi Dijelaskan Bang Sip Terinspirasi Dari Musibah Yang Menimpa Dulu Lombok 2018 Kita Sama-sama Tahu Kita Juga Jadi Salah Korban Juga Di Musibah Bencana Pada Saat Itu Sehingga Tercituslah Judul Lagu Yang Namanya Diberikan Titel Satu Yang Mana Menggambarkan Semua Itu Berasal Dari Tuhan Dan Sudah Selainya Kita Juga Apa Namanya Memohon Meminta Pertolongan Itu Kepada Pada Tuhan Wah Keren Sekali Berarti Jadi Biasanya Memang Setiap Setiap Lagu Yang Diciptakan Oleh Penulis Atau Musisi Memang Pasti Punya Cerita Cerita Tersendiri Di Setiap Lagu Atau Album Yang Dibuat Salah Satunya Mungkin Tadi Sudah Kita Dengar Sama-sama Terkait Judul Lagu Satu Yang Sudah Diberikan Penjelasan Oleh Bang Sif Oke Bang Sif Saya Mau Tanya Dulu Jadi Sebelum Terjun Solo Itu Bang Sif Memang Punya Band Berarti Ya Band Sendiri Itu Nama Band Apa Itu Kalau Boleh Mungkin Banyak Yang Baru Gabung Jadi Pengen Tau Dulu Bang Sif Berawalnya Dari Dari Mana Sif 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 Dulu Dari Mana Sif Dulu Namanya Tasmania Tasmania Wow Sekitar Awal 2000an Terus Akhirnya Ganti Nama Jadi On Off Oke 2002 2002 2003 Oke Diganti Jadi On Off Itu Personnelnya Berapa orang Pada saat itu Perempat Dan Kalau Bang Set Sendiri Di Apa Di Vokal Di Vokal Waktu Oke Konsisten Dari Jadi Dari Awal Sampai Terjun Ke Solo Konsisten Dengan Musikalitasnya Sebagai Vokalis Karena Nggak ada yang Mau nyanyi Udah Nyanyi Yang lain Minder Kalau Saya Insecure Suara Saya Nggak Segarang Bang 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 Jadi Vokal Oke Nah Jadi Itu Tadi Yang sudah Kita Dengar Warga Kota Jadi Banyak Sekali Cerita Cerita Di balik Lagu-lagu Yang Sudah Dibuat Kita Akan Bahas Lagi Terkait Sisi Lain Dari Bang Sit Ini Yang Katanya Beliau Ini Nggak Cuma Menggeluti Musik Tapi Ada Kegiatan Kegiatan Di luar Daripada Bermusik Yang Mungkin Banyak Yang Warga Kota Belum Ketahui Kita Akan Dengar Sama Sama Apa Itu Tetap Stay Tune Di Jauh Jauh Kalau Ada Sesuatu Yang Jauh Jauh Di Mata Jauh Di Hati Nah Kalau Dari Sudut Pandang Bang Sit Yang Rocker Banget Jauh Di Jauh Di Bagaimana Pak Ini Yang Ngasih 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 Judul Ini Temen Si Firza Oh Firza Dewa 90 Bukan Pake F Firza Ali Dia Seorang Rapper Jadi Rekamannya Itu Di Studionya Dia Oh Enggak Setahun Lalu Masih Baru Ya Akhirnya Featuring Bareng Dia Itu Itu Pun Lirik Nya Juga Buat Langsung Di Pas Merekam Naya Buat Ini Yang Namanya Spontang Akhirnya Buat Digabungin Nama Lirik Firza Habis Itu Direkam Cuman Beberapa Jam Dan Jadi Akhirnya Beberapa Hari Setelah Itu Belum Desember Di Launching Desember 2023 2023 2023 Oke Berarti Masih 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 Sangat Baru Warga Kota Jadi Jauh Disini Seperti Yang Sudah Baru Kita Dengar Sama Sama Sudah Dijelaskan Langsung Sama Bang Sip Nah Judul Jauh Juga Yang Ngasih Firza Oke Mungkin Yang Punya Lebih Secara Personal Cerita Di Balik Jauh Apa Yang Jauh Semoga Didekatkan Oke Bang Ngomong Jauh Tadi Sebelum Sebelum Lagu Sudah Sudah Kita Spill Spill Sedikit Kita Kenal Bang Sits Ini Sebagai Seorang Musisi Tapi Di tema Kita Pada Pagi hari Ini Musik Keseni Rupa Nah Ini Dua Unsur Yang Berbeda Tapi Masih Dalam Payung Yang Sama Maksudnya Payung Yang Sama Adalah Masih Sama Bidang Seni Cuma Beda Satu Seni Musik Yang Satu Seni Rupa Kalau Kita Ngomongin Jauh Ini Jauh Ini Jauh Antara Kita Ngomong Musik Sama Seni Rupa Sama Seperti Lagu Tadi Bang Jauh Saya Mau Tanya Bang Ini Gimana Ceritanya Seorang Rocker Saya Bilangnya Rocker Karena Apa Yang Saya Lihat Mungkin Bisa Memvisualisasikannya Di rumah Saya Di studio Melihat Bang Suki Rocker Bang Musisi Juga Yang Sudah Kita Sama Sama Tahu Tapi Punya Di Sisi Lain Sisi Lain Yaitu Seni Di bidang Yang Lain Tema Kita Pada Pagi Hari Ini Musik Ke Seni Rupa Maksudnya Ini Gimana Coba Dijelaskan Ke Warga Kota Semua Bang Jadi Seni Rupa Jadi Sebenarnya Enggak Ujuk Seni Rupa Jadi Karena Memang Sep Orang Tua Saya Ayah Seorang Pelukis Seniman Musisi Juga Dia Jadi Saya Itu Periode Akhir 90-an Itu Saya Waktu Itu Memulai Untuk Melukis Di kanvas Oke Oke Kalau Waktu Sebelumnya Masuk Kecil Gambar Gambar Gitu Di kertas Juga Akhirnya Saya Membuat Diberikan Kanvas Untuk Melukis Di kanvas Sekitar 2000-an Oke 2000-an Artinya Musik Mana Lebih Dulu Musik Atau Seni Rupa Atau Bermusik Atau Melukis Jadi Kita Bukan Bahas Telur Mana Telur Menayam Mana Lebih Dulu Bang Sid Melukis Atau Bermusik Dulu Kalau Gambar Gambarnya Gambar Sebenarnya Hampir Bersamaan Sekitar 2000-an Kedua Dua Cuman Yang Lebih Inten Zaman Zaman 90-an 2000-an Memang Jadi Anak Band Keren Zaman Zaman Itu Jadi Ngirim Lukisan Itu Sempat Kebalikan Waktu Tapi Karena Bombali Satu Bombali Dua Itu Akhirnya Stop Dan Kondisi Pariwisata Di Bali Juga Lagi Down Di Pada Saat Itu Aslinya Disitu Juga Udah Mulai Jarang Gak Lukis Gimana Itu Akhirnya Saya Fokus Ke Musik Oke Nah Kalau Berbicara Seni rupanya Sendiri Selain Ngelukis Atau Ada Kegiatan Kegiatan Seni Yang Lain Biasanya Gini Seorang Seniman Itu Enggak Hanya Terpaku Pada Satu Jenis Bidang Seni Biasanya Punya Ketertarikan Bidang Bidang Seni Yang Lain Mungkin Bang Sip Juga Bisa Cerita Apakah Selain Melukis Atau Ada Seni Seni Yang Lain Sehingga Tema Ini Bisa Muncul Dari Musik Seni Rupa Itu Gimana Sampai Ini Apa Desain Oke Oke Desain Mercentise Saya Sedih Medfog Dan Mengerjakan Beberapa Desain Porderan Oke Di samping Itu Saya Menulis 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 Lalu Ngeluarin Novel Keren Judulnya Apa itu Novel Di balik Jacket Lusuh Di balik Jacket Lusuh Wow Keren Jadi warga kuota Ini Yang Dinamakan Don't Judge Book By The Cover Mungkin Warga kuota Ini Gak Gak Bisa Gak Bisa Membayangkan Bang Seeds Ini Seperti Apa Saya Kasih Tahu Jadi Bang Seeds Ini Dari Tampilan Dan Perform Performanya Ini Ini Rocker Tapi Ternyata Beliau Ini Punya Sisi Lain Beliau Menulis Sudah 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 Disampaikan Juga Beliau Menulis Beliau Melukis Ada Seni Patung Juga Gak Ya Ada Gak Bang Mahat Bang Bikin 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 Bantu Instalasi Instalasi Jadi Kalau Saya Mau Hitung Banyak Banget Jadi Multitalent Talent Ini Udah Banyak Banget Jadi Selain Bermusik Kemudian Melukis Kemudian Penulis Juga Kemudian Jadi Desainer Juga Kemudian Bisa Mahat Juga Wow Ini Banyak Banget Jadi Komik 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 Ada Lima Komik versi Saya Bisa Dibeli Di Metpop Store Oke Oke Nah Ini Menarik Saya Tertarik Begitu Beliau Bilang Komik Kok Saya Jadi Langsung Pengen Pengen Berburu Komiknya Yang Lain Pengen Pengen Tahu Warga Kota Pasti Pengen Tahu Dimana Kita Dapat Merchandise Merchandise Yang Tadi Disebutkan Tempatnya Dimana Sabar Jangan Kemana Mana Warga Kota Kita Kembali Setelah Lagu Lagu Dari Sitsya Merchpop Berikut Ini Check It Out Mungkin Warga Kota Ciri Pengen Tahu Taglinenya Apa Beliau Ini Tagline Beliau Itu Punya Tagline Persetan Dengan Skill Yang Penting Tampil Persetan Dengan Skill Yang Penting Tampil Ini Agak Apa Ya Agak Agak Sedikit Sedikit Selenyean Ngomong Kita Urusan Skill Itu Urusan Belakang Yang Penting Kalian Berani Tampil Dulu Jadi Kalau Kita Melihat Sisi Positif Untuk Yang Punya Apa Namanya Jiwa Introvert Yang Punya Jiwa Jiwa Pemalu Nah Ini Perlu Perlu Dipelajari Jadi Skill Itu Nomor Sekian Yang Penting Berani Tampil Dulu Gimana Bang Coba Jelaskan Lu Bang Jadi Persetan Skill Yang Perting Tampil Maksudnya Itu Bukan Tidak Peduli Skill Atau Mengesampingkan Skill Tapi Lebih kepada Salah satu Artinya Lebih kepada Enggak 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 Harus Nunggu Hebat Dulu Baru Memulai Enggak Bukan Hebat Dulu Oke Tapi Bagaimana Berkarya Maka Kamu Akan Punya Nilai Oke ini deep banget ya dalam banget ya jadi pokoknya buat warga kota yang di rumah yang dimana aja jadi jangan pernah yang namanya apa bahasanya underestimate sama seorang rocker ya ternyata rocker itu juga bisa punya kata-kata motivasi yang dalam banget jadi gini warga kota bukan berarti bang Sid sini gak memudilikan skill skill itu tetap penting karena bagaimanapun untuk kita melanjutkan kehidupan di dunia nyata ini skill itu perlu tapi yang ditekankan disini maksudnya jangan nunggu sampai ah ntar deh tunggu ada dulu ntar deh tunggu bisa dulu atau ntar deh saya belum begitu bisa kalau warga kota semuanya punya pemikiran seperti itu maka kita gak akan jalan kita gak akan bisa berkarya jadi come on ya go ahead ya gitu ya jadi mungkin sejarahnya itu kalau gak salah waktu main dimana gitu bagaimana fungsi lain atau band-band lain banyak yang mengalukan soal equipment gitu oke equipmentnya harus bagus harus panggung harus gimana gitu harus semua-semua gitu kan ya itu salah satu bentuk kesalahan saya itu apa artinya ya berkarya atau apa bermusik atau apa itu gak harus gitu maksudnya di tempat-tempat yang konvensional gitu betul-betul jadi ya dimanapun ya bisa aja gitu bisa menghibur gitu gak ada lagu usia pakai batu aja dan salah satunya ini banyak artinya itu ya lelah keterbatasan bukan jatuh penghalang untuk berkarya itu saya studio sekali apa yang disampaikan sama Bang Sir disini jadi ini buat kita nih warga kotanya jadi kalau kalian sudah punya niatan sudah punya keinginan buat maju ya maka apa lakukan sesuatu tanpa harus nunggu tanpa harus babibu dan lain sebagainya langsung kerjakan langsung jalankan jadi seperti itu Bang ya kurang lebih seperti itu Bang oke itu jadi tagline dari Bang Sid ini persiapan dengan skill yang penting tampil ya oke saya juga pengen bahas nih Bang di salah satu album mini album kita sebutnya mini album mini album ini ada lagu yang yang unik sih menurut-menurut saya dan membuat saya jadi jadi hey ini apa dunia kerja atau apa nih ada lagu yang saya tahu itu judulnya freelance asmara nih ini freelance asmara nih apakah punya asmara di tempat atau gimana nih freelance asmara jadi saya pikir freelance tuh hanya dibilang kerjaan ya sekarang pagi ngerjain nafas siang ngerjain nafas sore ngerjain nafas tapi ternyata asmara juga ada freelance-nya nih mungkin bisa dibagi nih Bang ya freelance itu kan kalau dalam dunia kerja tuh nggak terikat jadi nggak terikat bekerja lepas gitu ya kayak ada sini freelance asmara ya itu cintanya nggak terikat oke jadi gini warga kota ini saya luruskan warga kota ya saya luruskan nih jadi maksudnya freelance asmara ini misalkan buat warga kota yang masih bujang nih yang belum berkeluarga pengen cari pasangan freelance disini maksudnya kita bisa mengenali dulu nih calon-calon siapa nih yang yang mau kita persunting mungkin yang mau didikah ini paling nggak kita kenal dulu nih kenal yang satu atau jangan menutup diri untuk kenalan dengan yang lain bukan begitu Bang ya bebas kita kenalan sama siapa dia bebas kan jangan terguna kejapnya Bang oke jadi ini ini yang yang dimaksud baru freelance asmara itu jadi dia tidak tidak terikat artinya maunya temenan aja dulu lah ya ya temenan aja dulu lah karena saya belum siap nih untuk diikat nih jadi bagaimana kita temenan aja jadi kalian bisa atau kamu bisa berteman dengan siapa aja yang kamu mau saya juga bisa berteman dengan siapa aja yang saya mau jadi tercetuslah yang namanya freelance asmara penasaran lagunya kayak gimana kita dengerin tetap di 105 FM Radio Suara Kota freelance asmara musik ya jadi ini tema kita ini kan musik keseni rupa boleh cerita gak salah dari Bang Sid nih terkait galeran aduh saya berlibat mau bilang gelaran kok jadi galeri baru ya gelaran pameran yang beberapa waktu yang lalu sudah terlaksana bisa ceritain gak itu gimana gimana terkait pameran tersebut nah temanya apa juga nih oke pameran itu seluruh atlet besin saya ekshibisien saya pertama itu yang berlangsung tanggal 21 Juli sampai 27 Juli 2024 di warung kota mataram dengan tajuk sisa-sisa yang tersisa ini kita udah ngomongin sisa yang tersisa dari ini filosofinya apa ini Bang coba diceritain dulu Bang jadi saya menggunakan chat itu chat itu sekitar tahun 2000-an awal ya 2022 eh apa 2002 nggak salah ya sekitar 20 tahun lebih lah chat itu sisa-sisa meninggalan orang tua saya oke oke masih ada chatnya yaudah saya pakai di tahun ini dan beberapa media seperti kanvas sisa-sisa itu ya pembelian teman kebanyakan itu akhirnya saya buat sebagai karya lukisan gitu jadi ya hampir semuanya itu ya sisa-sisa aja semuanya jadi bener-bener ini yang namanya memanfaatkan sumber daya yang ada ya jadi dengan dengan apa namanya masih adanya sisa-sisa peninggalan dahulu akhirnya bisa diberdayakan menjadi sebuah karya enggak ada model bisa anjing oke Bang bisa di-share gak ke warga kota ini Bang kalau misalkan warga kota ini yang pengen tahu atau pengen lihat hasil-hasil karya karya Bangsit ini sendiri dimana lewat apa nih karya misalkan tadi kan disebut tadi ada ada lukisan kemudian apa namanya ada komik dan lain sebagainya atau misalkan pengen lihat desain-desain buatan dari Bangsit sendiri itu ada kita bisa lihat di mana itu apa di media sosial kah kalau media sosial media sosialnya apa nih nah gitu Bang share Bang oke untuk merchandise Sitya Medfok ada di Medfok underscore underscore store Medfok underscore store oke terus apa lagi nih Bang kalau untuk yang lukisan ada di Sitya underscore Medfok underscore galeri kalau yang ada lagi nih Sitya Medfok yang musik ya Sitya underscore Medfok underscore official medfok official setahun lalu Instagram saya dihakim aduh oke nih warga kota jadi saya ulangi warga kotanya jadi buat warga kota yang penasaran pengen lihat-lihat langsung lihat langsung dari rumah dari kantor atau dari manapun terkait karya-karya dari Bang Bang Sits tadi ini saya bacakan ulang jadi kalau yang pengen lihat atau apa namanya berburu-berburu merchandise ini bisa cek langsung di Medfok underscore underscore store underscore store oke di Medfok underscore store oke kemudian kalau yang pengen lihat-lihat lukisan itu bisa di Sitya underscore Medfok underscore galeri oke dan satu lagi nih kalau yang pengen nikmatin musik-musik dari karya Bang Bang Sit ini bisa cek di Sitsia Sitsia sorry Sitsia underscore Medfok underscore official yes jadi bisa bisa lihat dari ini semua ya oke Bang ini kita mau tanya-tanya yang terakhir nih Bang Bang Sit ini kan pernah dijulukin sebagai vokalis jogang nih Bang aduh saya dengernya agak geli-geli nih maksudnya kok bisa-bisa dibuat atau disematkan julukan-julukan ini nih ini pasti pasti ada ceritanya nih ya tapi di sisi lain nih ada apa namanya keunikan tersendiri seorang rocker buat lagu yang judulnya itu Nasi Goreng buat buat mama ya buatan mama buatan mama ini saya saya pun sangat-sangat surprise sekali ya jadi sekali lagi terharu terharu jadi don't judge book by the cover tuh dapet banget nih di dibangsit ya jadi rocker pun itu juga punya sisi-sisi lain yang sweetie sekali ini gimana ceritanya vokalis jogang kemudian punya lagu Nasi Goreng buatan mama nih bisa cerita gak ini tolong dibagi ke warga kota sekalian nih Bang yang mana dulu tentang mana dulu nih oh kalau jogang dulu deh boleh deh ya itu waktu itu main di salah satu daerah waktu dulu di Lombok gitu oke pas waktu itu sama band ya tahun berapa gitu oke oke ya mungkin karena dilihat dari segi atraksi saya manggung gitu kayak sirkus terus penampilan lah selengean lah gimana gitu terus kalau minum kopi saya pikir panitia ternyata kopi salah seorang bapak-bapak gitu habis itu saya dimake-make saya juga gak tau pokoknya ya akhirnya pas manggung juga mereka sudah sudah antusias tapi kredita ternyata tahu lagunya seperti begitu ya hancur-hancur gitu akhirnya yaudah mereka juluki ya jogang-jogang gitu oke halus jogang gila ya kan kembali lagi yang penting tampil ya oke jadi apa namanya ini bener-bener anomali banget nih di di bang sit sini nih penuh dengan keanomalian tapi membuat kita jadi oh gini ya oh gitu ya oh seperti ini ya oke kalau misalkan nasi goreng buatan mama nih ini gimana nih ini kok gimana ceritanya rocker apa namanya sweetie banget nih punya lagu nasi goreng buatan mama ini gimana nih inspirasinya dari mana nih oke kalau gak salah itu pas perform di salah satu cafe di daerah meninting inget-inget lagi di salah satu cafe di daerah meninting oke selesai main itu jam 11.4 jam 12 malam kalau gak salah itu terus jam 1 atau jam 2 dini hari itu mau balik terus kan lapar kan nah setelah lapar ini mau beli makanan gitu oke terus gak ada yang buka gitu kan karena udah nutup akhirnya saya ke ke apa minimarket yang 24 jam itu oke oke yaudah saya berencana mau buat nasi goreng waktu itu yaudah ambil bumbu-bumbu kemasan itu kan ambil aja ada goreng-goreng ya hampir rumah saya sebenarnya dalam kondisi ya agak sempoyongan agak mabuk akhirnya hampir rumah saya buat jam 2 dini hari itu buat nasi goreng saya makan masukin nasi di major tapi kok masih agak asin gitu oke tambah lagi nasi ini sudah mau setengah major kok masih asin gitu dan saya juga masih berpikir biasanya gak gini ini nasi goreng biasanya biasanya pas gitu takarannya oke yaudah karena udah capek dan ngantuk gitu yaudah lepas aja gitu sampai besok paginya diomelin kan masa apa ini diomelin sama orang tua ya sama mama kan buat nasi goreng akhirnya saya disuruh cuci muka dan disuruh baca dikemasan nih kalau mau buat nasi goreng coba lihat dulu kemasannya apa nah ternyata itu kemasan untuk buat bumbu ungkap rendang tuh ayam goreng atau apa gitu yang warnanya stabilo kayak nah kayak itu kayak paletino rosi warnanya stabilo kuning gitu nah itu yang yang membuat ternyata salah bumbu jadi awalnya salah bumbu dan akhirnya saya beberapa hari kemudian dibuatin nasi goreng sama mama oke wow ini yang coba aja didengar di youtube atau apa ada versi labnya nasi goreng buatan mama nasi goreng buatan mama sweetie banget ya jadi buat warga kota yang ada dimanapun ya mungkin bisa jadi inspirasi juga nih dari ceritanya Bang Sid Bang Sid disini beliau juga punya cerita yang sangat sangat mengharkam ya jadi dibuatkan nasi goreng sampai akhirnya terinspirasi buat judul lagu nasi goreng buatan mama ini 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 liriknya di rapnya ya dia sebenarnya lagu ini 2018 oh udah hampir 6 tahun yang lalu ya ada di mini album nyamuk frustasi gitu ya oke oke nah ini salah satu liriknya tuh di bagian rapnya nasi goreng buatan mama paling enak di dunia walau asin tetap ku suka daripada durhaka oke gitu liriknya suara boleh rocker ya tapi lagu nasi goreng buatan oke gak terasa nih warga kota kita sudah di sudah di penghujung acara banyak sekali tadi kisah-kisah cerita-cerita yang sudah kita denger sama-sama dari Bang Sits ya Maksud ini mungkin masih banyak atau masih rada-rada kurang nih belum belum terpuaskan tinggal buka ya yang tadi sudah 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 saya sampaikan di sebelumnya tadi buat yang pengen merchandise lukisan atau dengerin musik-musik dari Bang Sits sendiri sudah ada tempat-tempatnya ya atau mungkin gampangnya tinggal buka Youtube aja ada Bang ya ya di Youtube ada tinggal buka Youtube aja jadi buat warga kota yang pengen simple gak pengen ribet buka Youtube itu tinggal tinggal klik aja ya oke Bang Sits saya terima kasih banget nih sudah mau mampir ke 105 FM Radio Suara Kota dan mau berbagi ya berbagi sejarah berbagi sejarah berbagi kisah dan berbagi apa namanya karya-karya seni yang sudah dibuat itu kita semua terima kasih mungkin nanti di kesempatan lain kita masih bisa dengar cerita-cerita terbaru dari Bang Sits sendiri oke terima kasih banyak oke kalau begitu warga kota saya Maurice Mekel pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda kita kembali ke program-program yang lain di 105 FM Radio Suara Kota tetap stay tune disini jangan kemana-mana karena programnya asik dan juga menarik akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb dan Salam SK selamat menikmati